Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Anggota Komisi 5 DPD Provinsi Jograt melakukan kunjungan kerja dalam rangka menghadiri acara seleksi Tilawatil Quran dan Hadis atau STQH ke-26 tingkat nasional tahun 2021 di Kota Sovivi Provinsi Maluku Utara. Pada kesempatan ini Komisi 5 hadir dan mendukung sejarah langsung Hafila STQH asal Provinsi Jograt yang berjuang di ajang STQH ke-26 tingkat nasional tahun 2021. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 5 DPD Provinsi Jograt, Ali Rashid. Ali Rashid berharap para kafila asal Jograt bisa keluar menjadi juara umum serta mendapatkan perhatian dari pemerintah Provinsi Jograt terkait dengan KDD yang dirasa sebagai bentuk apresiasi dan perhatian kepada para kafila. Ali menambahkan dengan adanya perda pesantren di Jograt serta adanya program satu desa satu hafiz, dirasakan dapat mencetak para hafiz dan juga hafiz soh yang berprestasi di Provinsi Jograt. Komisi 5 pun akan mengawal program sadesa serta akan memperhatikan kesejahteraan dari para hafiz, hafiz soh dan para peminanya. Kita juga menjadi provinsi yang pertama kali memiliki perda pesantren, artinya bahwa kita juga harus juara dalam bidang ini. Kebetulan Jabar belum pernah menjadi juara umum dan kita berharap pada penggelaran kali ini Jabar menjadi juara umum dan para peserta betul-betul diapresiasi oleh kita, oleh DPRD maupun oleh Pembrok. Pumas, DPRD Provisi, Jawa Barat melaporkan.